Disiarkan langsung dari State Cine, Jakarta Kita sambut ke host kita yang unyum-unyum Andre Taulani Dan kita sambut bintang tamu malam hari ini Menyanyi ganteng yang selalu kece Rizky Fabian Terima kasih, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya malam hari ini saya ingin memperkenalkan Co-host dan host yang baru Host yang baru? Iya Lebih pas, ya kan? Lebih muda juga Lebih muda, lebih fresh Cocok sama saya 11-12 Ketua Riz Fellows Mohon maaf Pak Andre Mungkin Kisel tempatnya bukan ketua Ketuaan Tapi tenang aja nanti gaji kamu saya naikin ya Wih, naikin ke mana? Nah, naikin ke atas lantai 2 Nggak tahu siapa saya Oh iya, iya Rapi banget nih tumen-tumenan pakai Loh iya dong Kan Net mau ulang tahun Jadi karena Net mau ulang tahun Jadi saya dinobatkan untuk memakai jas ini sebagai icon Suatu kebanggaan mungkin bagi Pak Andre ya? Aku sangat bangga Karena Aku merasa jadi bagian dari Net Luar biasa sekali Ini bisa dibilang pertama kalinya berarti pakai baju Pertama kali? Pertama kali Ini wanginya aja masih baru Masih baru Luar biasa Pak Andre fresh sekali Apalagi lihat Iki Mungkin saya berasa Saudara kemar saya ya Rambutnya Iya, iya mirip ya Nggak apa-apa biar dia seneng Nggak apa-apa Tapi kalau ini berdua cocok ya Membuat sebuah acara cocok ya Cocok kayaknya gimana kalau diganti aja Hanya sama Iki Mening Iki Mening Iki Boleh? Mening Iki Oke ya Ini Iki Fabian Iki Pie Segini Kemarin saji Ya kita akan mengasih tau juga kepada pemirsa Bahwa H-3 Ini kita akan menuju Hood Net 3.0 Yang nanti akan diadakan dimana lagi? Di Central International Convention Center Tanggal 29 Mei 2016 Jam 7 malam Jangan sampai kelewat tuh ya Harus disaksikan Karena Iki juga nanti tampil disana Aku nyanyi disana Wow, luar biasa sekali Oke, yuk geng Kalau gitu kita segera akan memulai acara ini Tapi alangkah baiknya kalau diperkenalkan dulu Ya, ini ada teman-teman kita Yang sudah menantikan Pak Andre dan juga Iki Ini ada dari Purwakarta Pekalongan Purwakarta, Pekalongan dan juga Jakarta Luar biasa, luar biasa P3 ya Purwakarta, Pekalongan, Jakarta Yang P3 ya kan? Pekalongan PPJ Gak ada Jakarta itu J Pan di Jakarta Oke, kita opening dulu Iki Boleh, boleh Ngeles mulu kayak Bajay ya Oke Ya, baiklah pemirsa di rumah Kita langsung saja buka acara malam hari ini ya Karena kalau buka puasa nanti bentar lagi Ya, masih jauh Bentar lagi, seminggu lagi Oke, bersama dengan saya Tatang Pastel Dan juga Rizky Ketupat Ya Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show Oke, ini Iki luar biasa Biasa sekali nih ya bisa hadir ke ini Talk Show dan ini saya suka gak nyangka gitu Gak nyangka gimana? Dulu ngeliat Iki itu masih kecil segini Oh masih kecil? Sekarang udah Iki apaan segini? Sekarang udah dewasa Iya kan? Cakep, fresh gitu kan? Luar biasa sekali Mamahnya gimana kabarnya? Loh, kenapa emang? Kan awalnya uji Iki Awalnya uji Yang harusnya ditanya kabar Iki dong Kan Iki yang datang sini Iya, iya, iya Gak maksudnya mau tanya ke mamahnya kok bisa mempunyai anak seperti ini gitu Luar biasa sekali Bisa Nanyanya ke mamahnya Sehat mamah dirumah ya Hah? Sehat, mamah sehat dirumah Alhamdulillah Ini ngomong-ngomong Iki ini kan masuk di nominasi Indonesia Choice Awards 2016 Dalam kategori Song of the Years Dan Breakthrough of the Years Gimana perasaan Iki masuk nominasi ini? Gak nyangka sampai sekarang juga kebetulan Iki gak? Maksudnya saya juga Gak nyangka juga gitu loh Bisa pakai baju net begini gak nyangka saya Jadi pas manajer ngasih tahu Kalau Iki masuk nominasi Dan dua nominasi itu gak nyangka Karena dulu tuh cuman kayak mimpi Dulu tuh cuman Iki di rumah tuh di kamar Cuman bisa kayak gini-gini doang Cuman kayak ngomong di kaca Ya, thanks my mom, my dad Dan menurut Iki Masuk nominasi aja udah Kayak satu penghargaan anugerah yang saat luar biasa bagi Iki Dan kalau nanti masalah dapet atau enggaknya itu bonus buat Iki kayak gitu Betul luar biasa Jadi inilah sebuah contoh ya Bahwa segala sesuatu tuh dimulai dari mimpi The bride The dream The bride The bride The future And the man Okay Bermimpilah untuk mendapatkan suatu Tuh Apa? Suatu Tahu dia Jadi hak semua orang Ya tidak ada batasan Siapapun boleh bermimpi Dan itu menjadikan kita untuk memotivasi kita agar meraih mimpi itu Kaya dulu gua kecil Gua pengen cita-cita jadi wali kota Wali kota Akhirnya kesampean Kesampean Jadi wali murid Menang saya Gak apa-apa yang penting kan depannya wali Nah ini buat para fansnya Iki namanya apa? Riz Veloz Riz Veloz Oke Gimana nih Iki caranya biar Riz Veloz mendukung Iki nih Ya pokoknya gampang banget caranya tinggal post aja di Facebook atau Twitter Dengan cara hashtag ICA underscore 3 Atau hashtag SO underscore Rizky Fabian Dan untuk back to the earth bisa hashtag ICA juga underscore 3 Atau hashtag BT underscore Rizky Fabian Rizky Fabian Gampang-gampang Ki ini ngomong-ngomong semua fans-fans ini Wah sekarang banyak banget tau Setiap ngomong Rizky Fabian Wow teriak gitu Itu inget saya waktu jaman saya stinking gitu Teriak gitu Betul-betul Saya pernah di panggungnya lagi Andre gitu Itu karena History semua History semua History semua History semua Jatah belakang ada bazar Lagi diskon lagi diskon lagi diskon lagi diskon lagi diskon lagi diskon gede-gerian Saya pikir teriakin saya Iya 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 Batunya ada diskon besar-besaran Yang tulisannya sales-sales itu loh Sale Iya sale itu sale Wah luar biasa Nah mungkin semua fans-fans Iki kan taunya Iki itu keren ya kan Terus cute gitulah ya kan Tapi sebenernya kalian tau gak bagaimana kalau Iki itu di rumah? Gak tau kan? Gak Makanya Ini kita akan tanya Orang-orang terdekat Iki Kita udah shooting nih Tanpa sepengetahuan Iki Bagaimana kalau Iki itu di rumah? Kita lihat Tayangan yang berikut ini Iki itu kalau di rumah Baik banget sama itu Baby sisternya Terus kalau makan Dia itu gak pernah ribet gitu Seadanya aja Kadang-kadang ngambil sendiri gitu makanannya Dan dia sopan Sopan sama orang tua Iki itu gak bisa diam Teriak-teriak Pecicilan Iki lelet kalau dibangunin Lama gitu Iki bangun ayo Iya Tapi masih tidur Iki ayo bangun udah jam segini Lanjut tidur gitu Dan mandinya Iki lama Kalau di rumah suka Main bola di alaman rumah Tapi saya gak pernah diajak Sama Iki Suka nyanyi-nyanyian Pegawai juga banyak yang dinyanyiin sama Mas Iki Suka diseng-isengin gitu Pak ini ada telepon Padahal sepatu diginiin Pas lagi pulas kan gak tau Itu dikira HP gitu Pertama saya sangat berkesan itu Waktu Iki ngajak nge-gym ya Wah Sehari Itu Langsung saya bukannya Tamak pit Sakit parah Pulangnya dari nge-gym itu Oke Nah itu tanggapan dari orang-orang di rumah Itu penonton bayaran bukan? Eh bukan Bukan Itu emang semua pegawai di rumah Oh itu pegawai di rumah Tapi udah dianggap kayak sodara semuanya Itu hebatnya Semua pegawai itu dianggap kayak sodara Padahal belum tentu dia punya sodara ya Tapi bener gak tuh yang dikatakan tadi tuh Di rumah tuh suka jahil Iya sih Karena bete ya Kalau di rumah gak ngapa-ngapain Jadi ujung-ujungnya kayak jahil Bener Kayak waktu tadi Supir lagi tidur Iki pura-pura pake sepatu Sepatunya kotor banget Lumpur Kalau apa ini ada telepon Diangkat Dia lagi tidur Ya iya Di sini Terus tadi bener yang Om Yoni namanya yang kurus banget Yang tadi kayak kurang makan itu Dia jadi nge-gym sama Iki Ajar ke gym Iki jahil Jadi dia naik treadmill Iki cepetin Pingsan dia disana Orang belum pernah nge-gym Itu tadi taruh Ada satu lagi tuh Yang pakein security Yang kayak Samohong Itu siapa tuh Yang ngomongnya Yang dikit Itu siapa tuh Jam-jam Jam-jam Itu security 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 kayak gitu Maling mana ada yang takut Oh iya ya Cocok banget tuh Lawak gitu Tapi Ini luar biasa Malam hari ini Selain orang-orang terdekat Iki Ini juga Kita kedatangan Surprise buat Iki Wah Ini kita akan tanya langsung Gimana Iki ini Ketika masih kecil Kita sudah mengundang Buyutnya Iki Lebih dari kasir Kita akan tanyakan langsung Bagaimana Iki kalau lagi masih kecil Sambutin Nadia Buyutnya Iki Terima kasih Dahan udah gede sekarang Iki Iki udah gede nih Buyut saya nih Cicit 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 Aduh Ini nih Tawa loh Apa kabar Gak keliatan aja gak keliatan Burem ya Udah tua Rabun Rabun bebek Rabun ayam Rabun entok Tapi apa kabar sehat masih Sehat Alhamdulillah Mari Dari 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 itu namanya makanya sekalian mampir ada iki iya ini ini cicitnya kan iya cicit saya yang paling cicit iya paling kecil ini eh dah gede loh ini kesukaan makanan itu waktu kecil itu kecil banget maksudnya kecilnya itu dia apa namanya hiperaktif Oh lari kesana lari ke mari lari tiba-tiba lari hilang tapi ketemu lagi orangnya pengen tawan dari kecil udah kelihatan ada bakat nyanyi itu kalau bakat nyanyi mah begitu lahir berada di pelukanmu ini bawa makanan apa sih makanan kesukaannya iki waktu dulu masih orang foto orang berdikasih makan apa foto orang ini sendoknya bayi nih bayi mulut bayi kan masih segini kecil tadi sendok begini sama satu muka ini tadinya kecil yang man cemplung minyak tanah dari tiba-tiba apa sih makanan kesukaan iki sih ini lihat aja situ dari neneknya nah masih inget nggak dengan ini masih inget nggak lupa-lupa lupa oh iya masih inget nggak ini kan tadi bilangnya katanya makanan aduh lupa lupa ke bawah Oh ini 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 nih ya eh ikan peda ini mana orang kosong mana ikan peda aduh lupa ketinggalan ini jarum ini jarum sini ini kini lagi bikin bikin ini apa layar buat perahu Oh oke dulu waktu Iki bayi suka nimbang-nimbang aduh siapa Aki emm mana enggak dulu Aki kalau lagi kan masih kecil mana tahu suka ditimbang-nimbang gak ikan dimang-nimbang waktu bayi enggak inget sama sekali ya iya iya yang inget saya waktu itu saya waktu itu masih jadi pengusaha pengusaha apa alo ngasan batok kelapa ya ya nggak pernah mau digendong kalau digendong dia nangis nangis akhirnya dia tuh kalau lagi bayi nimbang bawa simpel ngelundungin gila berarti ya ada nggak pengalaman yang paling mengharukan ah nggak ada gimana sih kan ngurus dari kecil harusnya ada yang mengharukan gitu sekarang udah gede yang mengharukan mah banyak musik sedih-sedih itu dulu ya masih Iki waktu SD jatuh seneng banget pakai celana merah sama putih mana-mana kan baju SD begitu Ki baju SD kan merah putih merah ininya seragam Oh iya Iki tuh anak baik nggak pernah nakal eh eh nggak usah diterusin kadang-kadang suka sedih ya udah udah musiknya jangan musiknya gini suka terbangun ke bawah Aki suka terbawa erosi emosi nah sekarang Iki nih apa sih dari kakek ini yang Iki bisa lupain gitu ini kalau boleh ngomong jodok saya ngomong nih masih dilupain maksudnya hal yang nggak dikenangnya ini ngurus dari kecil maksudnya ampe sekarang udah dewasa iya j usted useful iya raguurus dari kecil sekarang kan nggak nyangka udah gede kayak gitu Apalagi Dulu ke Prematur dan bener-bener itu dijaganya ada lagu yang suka dinyanyiin nggak mau ngelang ke tangan ada waktu itu Hongkito woman Rolling Stone and roll kan keluarga ngeng saya semuanya nge-prance banget sama Bang Aji Roma lagunya kan Hongkito lagunya Hongkito Bang Aji Roma suka juga lagu itu nih kalau gua boleh ini sama orang tua gue sedot nih tapi kakek kan nanti ikan mau manggung nih di footnet mau ikutan dateng gimana nanti disentul acara nanti mau ikut nonton nggak emang bandel dia nyanyi mau nyanyi nonton semua nonton gua bimpar muikur gua usep semua keluarga ya ajaknya gua usup semuanya satu R nonton cuman tadi tuh jadinya nggak bisa nonton kenapa dia membawanya tiket kreka kiri wah betul dong nggak tahu itu bentar kayaknya belum minum ya mau minum oh iya kok tahu ada iya dong namanya dari jauh dikasih minum namanya siapa sih Pak Andre 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 dunia iya iya namanya juga dari jauh ya kan terima kasih minum 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 gua di kampung dulu cuci muka ini membuat cuci muka kalau ngga fish pot kira-kira jaman dulu pasti minumnya begitu mana manis lagi oke nanti setelah ini akan hadir lagi surprise lagi untuk iki siapa dia nanti setelah yang satu ini disini aja